Dua kasus gagal ginjal akut pada anak di Jakarta saat ini masih diteliti Kementerian Kesehatan. Sementara Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BOPOM telah memerintahkan penghentian produksi dan distribusi praksion obat yang diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkesi Tina Diataromizu menjelaskan masih dilakukan pemeriksaan untuk memastikan penyebab gagal ginjal akut dua anak di Jakarta. Produksi dan distribusi praksion obat yang diduga jadi penyebab gagal ginjal akut saat ini telah dihentikan. Kasus tersebut, satu kasus anak usia di bawah satu tahun yang kita ketahui dari hasil pemeriksaan ditemukan DEG tetapi kita masih membutuhkan pemeriksaan lainnya untuk kepastian. Sementara pada kasus kedua, anak usia 10 tahun saat ini masih dalam perawatan di RSM dan kita masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Tentunya Badan POM telah menginstruksikan industri yang terkait ini untuk menghentikan produksi dan distribusinya kemudian melakukan uji sampel. Terima kasih. Terima kasih.